Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel musik official story crew 02 kali ini saya akan membawakan novel lahirnya kaisar langit dimana bab kemarin itu ada kesalahan yang sebenarnya adalah dari bab 2151 sampai bab 2180 bukan 2170 ya bukan 2170 tapi yang benar 2151 sampai bab 2180 karena Mimin salah menulis karena mungkin ngantuk ya mohon maaf kali ini saya akan meneruskan cerita dimana begitu Dewi Bunga istri dari baik kecil nah itu diberitahu rahasianya biar baik kecil tidak marah karena mengetahui anaknya sudah menjalin percintaan ya dimana bab kemarin itu dimana itu baik kecil marah tapi para teman-teman baik kecil para berandalan itu memberitahukan bahwa agar baik kecil tidak marah mintalah restu kepada istrinya baik kecil yaitu Dewi Bunga karena kelemahan baik kecil hanyalah satu yaitu Dewi Bunga istrinya segala-galanya baik kecil dia tetap tunduk terhadap istrinya Oke sebelum itu jangan jangan lupa subscribe channel saya musik official history crew 02 dan subscribe channel baru saya Bang Mimin channel linknya ada di deskripsi subscribe ya mohon bantuannya di subscribe dimana support kalian dengan cara subscribe dan terima kasih buat para haters yang sudah ikut komen atau memviralkan ya para haters terima kasih yang sudah mendukung saya juga jika para haters komen kalian adalah mendukung saya saya bakal bales jika komen kalian sensitif atau negatif saya tidak akan respon apapun Oke sebelum itu jangan lupa di subscribe Oke saya ke membawakan langsung tanpa banyak bacot siapkan kopi siapkan utut dan kita dengarkan bersama-sama Oke paman paman terima kasih nah ini di bab 2181 ya keduanya langsung memberi hormat tertulis kepada naga kecil yang telah mengingatkan mereka kalau ada Dewi Bunga yang dapat mengendalikan baik kecil tidak masalah itu semua keluarga kita semua keluarga jawab naga kecil dengan santanya tanpa sadar telah menghianati kakaknya sendiri Bunga ah singapera terpental jauh dengan pendaratan pantat jatuh terlebih dahulu kamu berdiri lagi teriak baik kecil dengan lahma dengan marahnya meter perak menetap baik kecil denganlah kebencian pria ini pria ini menendang dan memukul dirinya sendiri dengan begitu kejam bahkan pantat dan adik kecilnya tidak terhindar dari serangan baik kecil untung dia memiliki kemampuan yang cukup terjaga jadi dia tidak bisa merasakan sakit yang di bagian adik kecil itu sial pengorbanan darah teriak singapera dengan marah ketika itu kekuatan singapera naik lagi dan tenaganya yang hilang kembalilah tumbuh dengan sendirinya Bunga ah sayangnya sayangnya saat itu mulailah baik kecil menyelang dia malah terlempas kembali dengan menyedihkan belum sampai di situ saja sebelum dia mendarat bersih di tanah baik kecil sudah muncul dari belakang dan siap memberi pukulan keras ke wajah singapera itu lagi pukulan mematikan ucap baik kecil aku bisa menahannya ucap singapera saat melihat pukulan baik kecil dan langsung menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan yang dia punya hal yang tidak terduga adalah baik kecil bukannya memukul memukul wajah singa dia malah menggunakan tendangan keras di tempat di selengkangannya ya di selengkangan singapera tendangan mendarat di wajah singapera dan benar-benar panas dan kesakitan dia dan terbanglah lagi ke langit dengan kecepatan yang sangatlah cepat naga kecil teriak baik kecil Oh ya kakak kakak memanggilku aku pergi dulu ucap naga kecil menghilang aku datang naga kecil muncul di atas langit tepat di ketika jauh dari singapera dia melayangkan pukulan tepat di perut singapera dan membuat singapera merintih aduh aduh sakit dan jatuh dengan kecepatan cepat juga ke tanah jatuh ah dan akhirnya ucapan baik kecil membuat mulut bayangan mulut bayangan kepala harimau bersiap untuk menelan singapera itu terlalu kasar suara pria muncul tepat sebelum singapera muncul masuk ke dalam mulut bayi kecil di depan bayi kecil tiba-tiba singapera hilang begitu saja lindong yang diam-diam mengamati dan melihat ke sisi langit yang lain dia melihat sosok pria berjubah biru sedang menggendong singapera yang kesak yang sekarat kamu siapa tanya lindong dengan suara dingin menata pria jubah biru itu hei paman hei paman lain tidak perlu menanyakan hal yang sudah pasti ucap bayi kecil memandang pria jubah biru dengan tatapan marah Hai lindong diam dan tentu mengetahui siapa pria jubah biru itu tapi dia ingin memastikan apakah itu benar dia atau orang yang berbeda pria jubah biru itu tersenyum dia melepas penutup kepalanya dan memperlihatkan wajah yang sangatlah dikenal oleh para leluhur ataupun orang-orang yang telah lama menghidup tidak tidak mungkin tidak ucap salah satu leluhur menata pria jubah berjubah biru yang tidak lain adalah kaisar langit terdahulu bagaimana ini terjadi kenapa bisa kaisar hahaha kenapa kalian begitu kaget apa karena wajahku mirip dengan kaisar kalian tapi ya ya benar dia juga sebagian dari diriku sayang sekali dia menghianati perintahku jadi aku dengan terpaksa menghapus ingatan dan mengendalikan tubuhnya sendiri ucap buhangseng jadi kamu pemimpin dari suku meteor perak tanyaan agak kecil dan juga mendekati lindung bersama baik kecil tidak pemimpin kami bernama huang di dan aku hanyalah setengah dari bahak bawahan orang-orang itu Hai jawab huangsheng dengan santanya Hah singapera membuka matanya dia berpikir kalau dirinya akan mati tapi dia merasa seperti ada seseorang yang sedang menggendongnya dan di saat dia melihat itu adalah huangsheng dia tidak berbicara apapun karena dia sadar kalau tuannya telah memerintahkan huangsheng untuk menyelamatkan dia kamu terlalu ceroboh ucap huangsheng dengan sedikit marah terhadap terhadap singapera itu ya aku memang ceroboh aku tidak menyangka kalau orang-orang kuat di dunia dewa ini jika aku tahu aku tidak mungkin akan menyerang mereka membabi buta seperti ini jawab singapera dengan lah dengan ucapan lemah selama kamu sadar itu baik-baik saja ucap ucap huangsheng huangsheng memandang lindong dengan senyum dan perlahan dia melihat kalau kakinya sudah mulai menghilang sedikit dia sadar kalau waktunya dunia dewa tidak bisa terlalu lama dan yang datang juga hanyalah tubuh palsu atau klon dari dirinya saja sebab dengan kekuatan yang dia miliki tidak mungkin baginya untuk datang ke dunia dewa tanpa melewati saluran dimensi yang telah dihancurkan oleh lintian sepertinya waktuku tidak lama ucap huangsheng menatap lindong jadi kamu bukan lagi Tiansheng tanya lindong aku adalah dia dan dia adalah aku bedanya nama aku adalah uangsheng dan nama Tiansheng sebenarnya bukanlah nama yang aku sengaja berikan tetapi dia berikan oleh orang tua angkatnya jawab uangsheng tanpa sedikitpun malu untuk menjawab Hai ternyata kamu hanyalah klon jika itu tuh baslimu yang datang aku pasti akan menghajarmu ucap baik kecil yaitulah baik kecil ya dengan sombongnya aja hahaha teman lama ternyata masih belum berubah siapa temanmu teriak baik kecil dengan marah hahaha baiklah aku pergi dulu maaf aku harus membawa orang ini kembali sampai bertemu lagi bye bye ucap huangsheng akhirnya menghilang dari pandangan lindong dan berbaik kecil sial kekuatan orang ini setidaknya berada di puncak ucap baik kecil dengan marah ya kita tidak punya waktu sepertinya pria ini yang dia selamatkan itu sanglah berarti bagi suku meter perak kalau tidak dia tidak akan datang sendirian menyelamatkan pria itu ucap lindong setelah dia melihat sikap huangsheng yang hanya datang ke mengambil singa perak itu aku tidak tahu seberapa banyak pasukan orang ini semoga saja kita masih sempat naga kecil menghilang nafas berat saat memikirkan pasukan di belakang huangsheng jika itu lebih banyak dari apa yang mereka pikirkan kemungkinan saat perang terjadi sisi mereka pasti akan sangatlah menderita memikirkan memikirkan hal itu membuat baik kecil dan lindong merasa tertekan bahkan karena kekuatan mereka tetapi karena pasukan alam langit dan juga dewa tidaklah sekuat meter perak itu ditambah lagi selama mereka menelan makhluk hidup kekuatan mereka akan terus meningkat dan membuat mereka menjadi musuh terbesar bagi seluruh makhluk hidup yang ada Sudahlah kakak kamu mendapatkan beberapa meter perak bukan dan aku juga mendapatkan beberapa ucapnya jadi mari kita temukan tempat tempat untuk menyerap mereka jika masih ada 10 tahun lagi mungkin untukku merobos kembali setengah dari dewa kaisar tingkat tinggi ucap naga kecil sembari menepuk bunda bayi kecil ih dengan kerjapan mulutnya aku tahu tempat yang cocok untuk kita berlatih tapi sebelumnya itu aku harus menyelesaikan satu masalah yang terjadi di dalam keluarga ku ucap bayi kecil untuk menyidang anaknya hei 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 naga kecil ngerti apa yang ingin dia lakukan oleh bayi kecil dan tidak banyak berbicara dia langsung mundur bersama lindung aku mengurus masalah disana dulu ucap lindung berbalik pergi ke arah dua kaisar yang masih terlihat duduk sembari memulihkan kekuatan mereka disana juga beberapa leluhur ataupun tetua berbagai kekuatan super bluetooth lemah saat mengetahui kalau tahu dalang dari semua yang terjadi adalah kaisar langit yang terdahulu sangatlah mereka hargai seperti sepertinya mereka sangatlah tertekan ucap naga kecil melihat banyak orang yang yang terlihat tidak bernyawa itu kamu harusnya lebih mengerti bagaimana hati seseorang yang dia yang dihianati jawab lindung ya bagaimanapun pasti sangatlah sakit tapi aku harap mereka dapat bangun dan pulih dari kesedihan mereka ucap naga kecil mengelah nafas di tempat lain bayi kecil mendekati bayi ying dan Haiyan sedangkan tiga lainnya langsung mundur menjauh membawa semua pasukannya mereka agar tidak terpengaruh oleh urusan keluarga bayi kecil bayi kecil dengan marah menatap Haiyan dia sangat ingin memukul pria itu tetapi melihat anaknya menatap dirinya dengan tajam bayi kecil terpaksa mereka melepaskan angan-angannya itu sial lihat saja nanti anakku tidak ada pasti aku akan menyiksa mu ucap bayi kecil dalam hatinya dia telah mulai merencanakan apa langkah yang harus dilakukan untuk menjaga putrinya diambil oleh Haiyan bagaimanapun seorang ayah pasti seperti bayi kecil pasti tidak akan membiarkan anak gadisnya lepas begitu saja ke tangan orang seorang pria apalagi bayi kecil adalah tipe ayah yang keras kepala meskipun dia nakal tapi dia juga bersangkutan dengan anaknya dia pasti bisa lebih jauh lebih keras ayah apa yang kamu lakukan tanya bayi kecil tak tanya bayi ying melihat ayahnya mendekati Haiyan jinger apakah kamu tidak percaya dengan ayahmu ini tanya bayi kecil agak sedih melihat anaknya berdiri di depan Haiyan untuk melindungi pria itu tidak tidak ya adalah salah salah satu orang yang tidak akan ku percaya jika itu masalah hubunganku dengan Haiyan jawab bayi ying yang tanpa takut menatap ayahnya itu sial anakku sepertinya sadar apa yang ingin aku lakukan pikir bayi kecil tapi dia tidak mundur dan ingin sekali sekali lagi langsung dengan Haiyan tidak tidak ya tidak aku harus memberi pria kecil itu pelajaran bagaimanapun jika nanti dia mencari garis lain atau bagaimana jika dia menduakan anakku bukankah itu sangatlah kejam pikir bayi kecil yang tidak sadar kalau dia dirinya juga melakukan hal yang sama baru saja dia katakan melihat ayahnya tetap tidak mau mundur bayi kecil menghancurkan bayi ying sorry bayi ying menghancurkan sesuatu benda kecil seperti token pemanggil di negeri langit Dewi Bunga yang sedang dalam perlatihan tiba-tiba membuka matanya dia sadar kalau bayi ying sedang memanggilnya pelahan Dewi Bunga menggunakan salah satu klonnya untuk pergi menemui bayi ying apa yang terjadi sampai ying memanggilku pikir Dewi Bunga dengan serius setelah membiarkan klonnya pergi dia tidak merasakan sesuatu yang janggal ataupun ada retakan di batu jiwa bayi ying tetapi karena anaknya yang memanggil dirinya tentu dia tidak akan tinggal diam jika itu masalah besar dari klon tidak dapat mengatasinya aku harus pergi sendiri kesana ucap Dewi Bunga setelah beberapa pertimbangan di dunia Dewa setelah bayi ying menghancurkan token tanpa disadari bayi kecil layak cahaya putih tiba-tiba muncul di depan bayi ying dan sosok cantik tiba-tiba membuat bayi kecil seketika itu kaget dan menjauh sedikit dari wanita tersebut ying kenapa kamu memanggil ibumu tanya Dewi Bunga tidak memperhatikan bayi kecil dan malah berbalik menanyakan masalah bayi ying ibu-ibu bayi memeluk klon ibunya itu meskipun hanya klon tetapi mereka berbagi berbagi jiwa yang sama jadi perasaan Dewi Bunga dan klon dia sendiri adalah satu kenapa apa 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 ada masalah tanya Dewi Bunga yang tidak melihat masalah berarti pada bayi ying tentu saja alasan Dewi Bunga tidak melihat ada luka di tubuh bayi ying itu murni karena bayi kecil membantu penyembuhannya bayi menceritakan apa yang terjadi di sana termasuk hubungannya dengan Haiyan Dewi Bunga kaget dengan kepengakuan dari bayi ying dia sangat sadar kalau anaknya itu sangatlah jarang bisa dekat dengan seseorang pria saat di alam langit dulu tapi sekarang dia malah berhasil didekati oleh Haiyan sedikit membuat Dewi Bunga tidak percaya Dewi Bunga menatap Haiyan tentu lihat ditatap oleh Dewi Bunga membuat Haiyan cembah dan langsung memberi hormat penuh kepada Dewi Bunga melihat Haiyan Dewi Bunga sadar kalau keduanya saling menyukai dan mencintai hati Dewi Bunga senang tapi saat bayi mengatakan kalau suaminya melarang hubungannya keduanya membuat dia sangatlah marah ayamu itu otak udang jadi janganlah dipikirkan itu kalian lakukan apa yang ingin kalian lakukan jika memang kalian ingin menikah aku akan berbicara langsung dengan Dewa kegelapan ucap Dewi Bunga mengelus kepala anaknya itu sial-sial tidak bisa tidak bisa kenapa kamu begitu saja setuju dengan hubungan mereka ucap bayi kecil dengan kesalnya lalu apa apa mau kamu apa alasanmu tidak setuju dengan hubungan mereka tanya Dewi Bunga Wow ini seru paman link kita harus menonton ucap naga kecil melihat klon Dewi Bunga bertengkar dengan bayi kecil ya baiklah kita sangat kita menonton sangatlah jarang melihat Dewi Bunga marah dan juga bisa menjadi hiburan mungkin bagi mereka jawab lindong bagus kalau begitu mari kita bertaruh ucap naga kecil sialan ya boleh 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 Ayo kita bertaruh kita bertaruh tanya kaisar api berdiri dan melihat bayi kecil serta keluarganya di langit anggur terbaik yang kalian punya jawab naga kecil kaisar api kaisar cu dan lindong saling pandang lalu mereka langsung setuju dengan taruhan naga kecil tapi mereka harus memastikan anggur terbaik mereka apa naga kecil mengeluarkan anggur yang telah dia simpan sangatlah lama berumur hampir 1 juta tahun sedangkan dua kaisar juga mengeluarkan anggur berumur 1 juta tahun yang mirip dengan rasa berbeda seperti naga kecil lindong sama-sama mengeluarkan anggurnya dia tidak bisa dia tidak ingin kalah oleh tiga orang pemabuk itu sial jika dia berselingkuh dengan wanita lain bagaimana jika dia memiliki wanita lain bagaimana apakah harus membiarkan anakku diduakan tanya bayi kecil dengan marah sontak semua pria yang mendengar alasan bodoh bayi kecil membuat mereka menggelengkan kepalanya mereka pikir kalau bayi kecil tidak sadar dengan perilakunya diri diri sendiri telah melakukan menduakan istrinya tentu para wanita dan yang mendengar ucapan bayi kecil berbanding balik dengan pria mereka sangat marah dan berpikir kalau bayi kecil hanyalah mementingkan dirinya sendiri apakah kamu bodoh atau otakmu memang otak udang tanya Dewi Bunga dengan marah sambil menunjukkan ke kepala bayi kecil nah siapa otak udang aku aku ini adalah pria yang baik dan penuh kejujuran dan aku mengatakan ini untuk yang terbaik bagi anak-anak kita nanti jawab bayi kecil dengan marahnya Oh kalau begitu katakan padaku kenapa kamu menikahiku disaat kamu sudah punya saudari feng tanya Dewi Bunga bayi kecil langsung terdiam dia lalu sadar kalau dirinya juga orang yang telah memiliki dua istri sontak dia tidak dapat menjawab pertanyaan Dewi Bunga yang diam dia malah berkeringat dingin karena ucapannya sendiri senjata makan Tuhan hahaha kaisarapi kita memang menang ucap naga kecil kepada kaisarapi yang juga terlihat senang melihat perdebatan sengit suami dan istri di langit itu ya itu bagus aku dapat menambah beberapa koleksi anggur terbaikku jawab kaisar di api menang semua orang yang melihat tingkah dua kaisar yang juga leluhur bila-bila diri dengan naga kecil agar tidak dapat berkata apa-apa mereka semua hanyalah dapat menggelar nafas melihat sikap aneh yang dimiliki keempatnya tapi mereka sedikit terhibur dengan pertengkaran pasangan di langit itu meskipun ada pria yang memiliki anak wanita berpikir kalau mereka harusnya menjaga anak mereka lebih ketat dari lagi agar tidak ada agar tidak tertarik oleh pria muda bersifat iblis ya 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 itu istriku Bimanapun mereka masih muda Bagaimana jika kita membawa anak kita kembali ke dulu dan menghuni hubungan jarak jauh mereka hanya baik kecil dengan suara lembut dan juga kecil dia mencoba agar dapat memutuskan hubungan anaknya dengan Haiyan apa kamu pikir aku tidak tahu isi otak udangmu itu biarkan aku mengatakan sesuatu kepadamu jika kamu berani menggertak atau main dengan tangan mau main tangan dengan Haiyan jangan pernah menyentuhku lagi selama ratusan tahun ucap Dewi Bunga memperingati baik kecil ah 100 tahun Hai apa ada pria yang kuat menahan adik kecilnya selama ratusan tahun hanya naga kecil dengan heran pandan ancaman dengan ancaman Dewi Bunga jika kamu bertanya kepadaku maka hanya para perjaga yang dapat menahannya kita yang sudah memiliki istri tidak mungkin dapat menahan selama 100 tahun jawab kaisar api berkering berkingat dingin juga mendengar ancaman Dewi Bunga terhadap baik kecil dia yang lain setuju dengan ucapan kaisar api mereka yang tidak memenikah pun kadang akan pergi ke rumah berdil atau mencari wanita lain untuk melampiaskan senangan mereka pribadi mana mungkin ada pria yang yang tahan tidak hubungan badan selama ratusan tahun bahkan jika hanya satu tahun tidak akan ada yang sanggup jika menunggu ratusan tahun mungkin saja si adik kita sudah gemuk tampak kaisar cun mengelah nafas hmm sepertinya aku harus mencobanya nanti dengan liniaun jika mereka tahu aku adalah perjaga mereka pasti menghinaku fikir naga kecil memutuskan akan pergi mencari liniaun saat semua sudah aman terkendali ah ish diam liniaun yang sedang berlatih di dimensi sama dengan para penguasa tiba-tiba bersin bersin sendiri kenapa aku merasakan ada yang berniatan buruk padaku fikir liniaun dengan bingung sudahlah lanjutkan saja latihanmu ucap liniaun kembali menutup matanya di langit bu di langit Dewi Bunga telah mengancam baik kecil langsung menghilang membuat baik kecil bahkan tidak dapat menjawab ancaman dari istri tercintanya itu sial aku harus menyerah sekarang tidak 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 aku bisa mempunyai kesempatan untuk membuat mereka berpisah pikir baik kecil setelah melihat kalau tidak mungkin membuat masalah dengan Haiyan ya itu dia Dewa kegelapan aku bisa pergi mengobrol dengan dia sebelum istriku memberitahu dia masalah hubungan anakku dan anak dia hehehe aku harus bicara dengan baik berbicara baik dengan Dewa kegelapan ucap baik kecil dalam hatinya sambil tersenyum jahat jelas dia ingin melampiaskan amorahnya kepada Dewa kegelapan karena tidak dapat bertindak kepada Haiyan sejak istrinya mengancam dia akan mengancam paling menyakitkan bagi seorang suami baiklah ayah menyerahlah lakukan sesuka hatimu ucap baik kecil akhirnya mengelah nafas dan bersiap balik pergi ayah bayi yang tiba-tiba memeluk baik kecil dari belakang dan sota membuat baik kecil membantu di langit aku sayang ayah jadi terima kasih ayah telah perhatian kepada aku ucap baik dengan lembut baik kecil tiba-tiba gemeter matanya juga memerah mendengar ucapan baik entah kenapa hatinya menjadi lebih lembut dan ia juga melupakan apa yang ia ingin melakukan tadi ia melepas pelukan anaknya itu lalu berbalik menata baik dan dengan lembut Hai ayah juga menyayangimu gadis kecilku jawab baik kecil mengelus kepala anaknya itu bocah-bocah ya Hai yang sontas berdiri dengan baik di langit lalu menata baik kecil dengan kekuat ketakutan jaga baik-baik anakku jika sampai dia meneteskan air mata karenamu maka bersiaplah untuk aku hajar ucap baik kecil mengingatkan Hai yakinlah paman aku tidak akan membuat bayi yang kecewa jawab Hai sambil memeluk dadanya bagus kalau begitu aku harus pergi sekarang ucap baik kecil ayah mau kemana tanya baik baik-baik dengan cemas dia fikir ayahnya kecewa dengan sikapnya tadi tenang saja ayah tidak marah padamu ayah dan pamansian long ingin berpergi ke suatu tempat untuk berlatih selama 10 tahun jawab baik kecil mengerti kecemasan bayi yang benarkah ya kamu harus ikut dengan kakek Lin kembali ke negeri di langit untuk berlatih dengannya dan yang lainnya jelas baik kecil Hai baik ayah jawab bayi yang mematuhi perintah baik kecil dan kecil akhirnya senang dan berbalik langsung berterbang menuju ke tempat naga kecil berada dia dia dan naga kecil bersiap untuk pergi setelah menjelaskan apa yang akan mereka lakukan setelah ini kalau begitu Mari kita bertemu 10 tahun dari sekarang ucap lindung kepada keduanya ya aku harap kalian semua bisa meningkatkan lebih jauh daripada sekarang jawab baik kecil memandangi dua kaisar dan orang-orang yang mengelilinginya itu kakak ayo pergi ucap naga kecil ayo baik kecil dan naga kecil akhirnya pergi dari tempat itu meninggalkan yang lainnya lindung melihat mereka pergi akhirnya mengelah nafas dia juga langsung mengajar yang lainnya memberaskan medan purang lalu membahas rencana kedepannya masalah meteor perak dengan cepat beberapa hari berlalu di dunia dewa lindung telah menjelaskan tujuan kepada dua kaisar yang langsung setuju oleh mereka udah kaisar meminta lindung untuk membiarkan mereka membawa beberapa orang terkuat di keluarga mereka untuk berlatih di alam langit lindung tidak keberatan dengan itu dan juga itu akan membiarkan semua kultifator di dunia dewa untuk berlatih di sekte seni bela diri dia telah berencana meninggalkan formasi dimana orang-orang orang-orang dapat berlatih dengan bebas di dalamnya setelah satu minggu berlalu dan lindung yakin semua beres di dunia dewa dia membawa semua orang-orang yang dapat tiba-tiba dia percayai ke alam langit melalui tempat dimana dia dan dua berandalan muncul apa-apa kamu tahu salahmu tanya huang de menata marah si singa merah si singa pera aku sadar atas kesalahanku Tuan tolong hukum aku jawab singa pera terlutuh dihadapan huang de dan huang seng kalau begitu bagus aku tidak akan menghukum kamu kali ini sekarang pergi sembuhkan dirimu dan bantu yang lain untuk mempercepat mengembalikan kekuatan mereka ucap huang de dengan tenang setelah melihat kalau singa pera sadar akan kesalahannya baik singa pera akhirnya dapat mengelah nafas melihat kalau tuannya tidak lagi memarahi dirinya dia melatap huang seng dengan bersyukur karena dia sadar kalau huang seng yang membantu dia tentu lolos dari hukuman tuannya itu setelah singa pera pergi huang huang de menatap huang seng dengan aneh sangat jarang bagi para pria ini membantu orang lain tanpa ada tujuan atau imbalannya apa kamu sedang sakit kenapa kamu membiarkan dia tidak dihukum tanya huang di hei hei ia sangatlah berguna untuk kita dan dia sudah melihat sendiri Bagaimana kekuatan kulitator disana jika kita ingin pergi dan menguasai dunia dewas singa pera adalah yang paling cocok untuk menjadi jenderalnya hanya saja sebelumnya dia telah terlalu sombong karena itu sedikit pelajaran yang sangatlah berguna untuknya jawab huang seng sambil tersenyum hanya itu hanya huang di tidak dia bisa jauh lebih kuat setapa itu sepatah ini kamu hanya tinggal lihat saja dengan kebencian dan kekalahan dia kali ini dia pasti membuat dirinya jauh meningkatkan diri dari yang sekarang jelas huang seng tersenyum dingin kalau begitu aku menunggu untuk melihatnya kita harus bisa menguasai kekuatan ayah kita itu dan jika bisa mendapatkan mata emas sudah dipastikan seluruh dunia ini akan jadi milik kita ucap huang di dan dengan seriusnya lalu dia tersenyum memikirkan bagaimana dia dia dan sekutunya menjadi tuan dari segalanya kalau begitu aku tidak mengecewakan kamu saudaraku jawab huang seng dengan senyuman dingin satu huang di dan tidak tidak memperhatikannya lagi kalau ada perubahan dengan senyuman huang tapi dari sikatnya dan juga ekspresi huang seng dia terlihat seperti yang berbeda untuk sesaat apa yang akan kita lakukan alam bintang suci kakak alam binatang suci kakak tanya naga kecil kepada baik kecil yang ada di depannya setelah dari dunia dewa baik kecil membawa naga kecil ke dalam ke alam binatang suci tanpa ada alasan yang jelas dia awalnya berpikir kalau baik kecil membawanya untuk pergi berlatih ke suatu tempat di dunia dewa tapi nyatanya dia dibawa ke alam binatang suci oleh baik kecil ikut denganku ada tempat rahasia yang cocok untuk kita berdua berlatih ucap baik kecil terus terbang menuju istana harimau suci dimana dia dulu dilahirkan naga kecil yang hanya bisa mengikuti baik kecil tanpa sedikitpun protes dengannya tidak berserang lama mereka sampai di depan istana harimau suci semua penjaga merasakan ada aura kuat yang mendekat langsung membubarkan menghamburkan keluar dari istana harimau suci siapa kalian berani sekali masuk ke tempat suci suku harimau ucap kapten menjaga istana harimau menata baik kecil hai apakah kamu kapten baru disini tanya baik kecil ya siapa kalian dan apa tujuan kalian datang ke istana suci kami tanya kapten penjaga tenang tapi ada kehati-hatian saat dia menata baik kecil cukup bagus jika berlatih 100 tahun lagi mungkin bisa menjadi harimau suci seperti tetua lain ucap baik kecil menata kapten di depan dalamnya apa maksud kamu jika kamu hanya membuat masalah disini maka pergilah ucap kapten penjaga menjadi lebih serius panjang kamu suara keras yang dari dalam istana membuat kapten penjaga menjadi ketakutan swish salam kaisar harimau ucap pria paru bayab berambut putih dan tiba-tiba muncul di hadapan baik kecil kaisar harimau wajah kapten penjaga dan pasukannya langsung berubah di alam binatang suci hanya satu orang yang layak disebut kaisar harimau ya yaitu kaisar harimau suci sudah lama tidak bertemu leluhur kong ucap baik kecil tersenyum lagi ya sudah lama kaisar apa tujuan kaisar kembali istana yang lainnya sedang di dalam langit tanya leluhur kong aku ingin pergi ke tempat lain di istana harimau harusnya kamu sadar dimana itu bukan jawab baik kecil ya saya tahu sudah lama tempat itu tidak ada tidak ada yang memasukinya terakhir kali beberapa suku lain dan suku kita masuk tapi hanya dapat bertahan selama beberapa hari saja jelas leluhur kong ya alam disana berbeda dengan dengan alam kita dan tekanan disana bahkan jauh lebih kuat dari tekanan yang pernah ada di tempat lain ucap baik kecil yang sadar akan tempat yang dia maksud ada dimaksud oleh leluhur kong itu kaisar itu diciptakan oleh para leluhur suku kita di saat mereka akan mati mereka akan memasuk ke dalam tempat itu dan mati dengan menyebarkan seluruh kekuatan yang pernah mereka miliki mungkin itu yang membuat tempat itu menjadi istimewa kaisar ucap leluhur kong aku dan saudaraku ingin masuk ke sana untuk berlatih kamu dan para leluhur yang tersisa juga ikut bahwa sekalian leluhur dari suku lain yang tidak ikut ke alam langit ucap baik kecil eh apa yang akan kita lakukan disana kaisar hanya leluhur kong jangan terlalu banyak tanya lakukan segera perintahku aku yang kita punya tidak banyak ucap baik kecil dengan serius melatap leluhur kong itu lebat baik kaisar baik leluhur kong tidak banyak bertanya dia sadar kalau baik kecil yang terlihat serius tidak akan pernah membawa ginia dan juga biasanya baik kecil tidak pernah mengajak suku lain untuk masuk ke tanah leluhurnya seperti ini jika tidak ada hal yang spesial naga kecil tidak berbicara sama sekali dia hanya mengikuti baik kecil dan di belakang sambil melihat-lihat sekelilingnya untuk membuang kebosanan tidak lama baik kecil sampai di pintu tanah makam leluhur suku harimau bersama naga kecil apakah kita berlatih di dalam tanya naga kecil ya waktu di sana cukup jauh berbeda dengan waktu di luar jika satu hari di luar maka di di dalam 1000 tahun karena itulah tiga hari yang dimaksud oleh leluhur kong itu sama dengan 3000 tahun jelas baik kecil jadi bukankah suku harimau yang sekarang sangatlah kuat dapat bertahan 3000 di dalam kuat para leluhur roh pernah bertahan selama satu tahun di dalam disana di dalam tanah dan aku juga pernah kesana selama lebih lebih lima tahun ucap baik kecil dengan senyuman masam saat sadar kalau sukunya sudah sedikit menurun sejak dia tidak ada hmm bukan kakak orang yang gila berkultivasi juga plak aduh kenapa kakak mau mukul ku tanya naga kecil mengusap kepalanya yang dibukul oleh baik kecil nah itu ya untuk sementara 10 bab dulu yang mohon maaf karena karena terlalu malam ya terima kasih yang sudah mau nonton dari bab 2180 sampai bab 2190 besok saya bawakan 20 bab ya terima kasih yang sudah mau nonton dan terima kasih juga yang support saya jangan lupa subscribe channel saya musiko official story crew 02 dan subscribe juga channel saya yang baru Bang Mimin channel linknya ada di deskripsi ya terima kasih Wobel Wobel Taufik Walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena saya sudah capek tadi membawakan story of yechan ya bye bye jangan lupa ditonton story of yechan ya di bawah ini ya atau langsung ke playlist yang lebih lengkapnya biar tidak mencari-cari Oke salam dari Bang Mimin